Halo, kita di modul 5. Saat ini kita akan membahas tentang siklus pendapatan. Apa saja yang nanti akan dibahas dalam siklus pendapatan ini? Tentu saja berhubungan dengan SOP atau prosedur di dalam siklus pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan merupakan kegiatan yang paling penting dilakukan oleh sebuah organisasi. Karena cash flow di dalam sebuah perusahaan juga akan menentukan apakah perusahaan akan tetap bisa berjalan dengan smooth dan baik serta akan menentukan apakah perusahaan juga akan memiliki hal-hal negatif yang berupa cash flow yang tidak berjalan dengan baik. Siklus pendapatan dimulai ketika pelanggan menunjukkan keinginannya untuk membeli suatu barang atau jasa dan berakhir ketika pembayaran diterima. Hal ini tentu saja jika berhubungan dengan jasa atau barang yang dijual oleh perusahaan secara eksternal keluar organisasi perusahaan. Selama prosesnya semua aktivitas di dalam siklus pendapatan harus direkam dan didokumentasikan dengan baik. Di dalam beberapa proses kita bisa melihat siklus pendapatan dimulai dari adanya pemesanan terhadap supplier kemudian masuk ke dalam gudang terjadi serah terima di gudang proses terjadinya retur kepada supplier sehingga sampai kepada barang terjual kepada konsumen. Kemudian bisa saja terjadi proses retur dari konsumen kepada perusahaan. Hal ini menjadi sebuah siklus yang secara terus menerus akan terjadi dan merupakan bagian dari proses bisnis pendapatan dalam siklus pendapatan. Proses harus dilakukan dengan meminimalkan waktu layanan dalam pemilihan produk dan jasa sampai dengan pembayaran. Waktu proses atau waktu respon pada saat pelanggan membeli atau melakukan transaksi dengan perusahaan merupakan salah satu indikator tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Di dalam rea siklus pendapatan kita dapat melakukan atau memodelkan sistem dengan mengutamakan terlebih dahulu identifikasi terhadap event operasional. Mengacu pada konsep dokumentasi dari siklus pendapatan yang digambarkan oleh bridge yang terlihat dalam beberapa proses transaksi maka dapat diturunkan bahwa event operasional dari siklus pendapatan terdiri dari menerima pesanan atau reserve sell owner, memilih, mengemat, dan mengirim barang hingga barang diterima dengan baik oleh konsumen. Kemudian bagian pembayaran akan menerima pembayaran dari konsumen yang sudah menerima barangnya dengan baik. Jika kita menggunakan DFD dalam memodelkan sistem terhadap siklus pendapatan ini, maka kita perlu melakukan dokumentasi terhadap sistem dengan tiga diagram. Yang pertama adalah diagram konteks, yang kedua diagram zero atau diagram nol atau diagram overview, kemudian yang ketiga adalah diagram rinci atau diagram detail untuk masing-masing proses di dalam diagram zero. Ketiganya memerlukan identifikasi terhadap entitas eksternal, proses, aliran data, dan data store atau penyimpanan data. Kenapa? Karena hal ini berhubungan dengan banyak event di luar eksternal entitas. Strukturisasi dengan Rhea Modeling sangat membantu dalam identifikasi dan memodifikasi DFD. Meskipun Rhea dan DFD merupakan model yang sama-sama dibutuhkan di dalam tools pemodelan sistem, maka Rhea merupakan salah satu diagram yang sangat membantu atau mensupport DFD dalam memodalkan sistem dalam bentuk proses bisnis. Pada siklus pendapatan, BREAD mengidentifikasikan 50 jenis aliran data dengan masing-masing sumber data atau informasi dari pemakai atau pengguna informasi tersebut. Di dalam siklus pendapatan, terdapat beberapa sumber dari pemakai, diantaranya adalah siklus HR, siklus keuangan, dan siklus produksi. Sehingga eksternal entitasnya adalah dalam sistem siklus pendapatan adalah customer, kemudian kurir, cash atau bank, HR cycle, serta bagian-bagian lain yang terkait di dalam siklus pendapatan ini. Financial cycle dan production cycle juga akan saling terhubung dengan proses bisnis yang sebelumnya sudah ada di dalam siklus pendapatan. Di dalam memodalkan REA atau DFD, kita membutuhkan prosedur sistem yang sedang berjalan. Hal ini mempermudah kalian di dalam menggambarkan REA serta DFD. Dengan mengetahui simbol-simbol yang digunakan, serta menggunakannya dengan tepat, maka DFD maupun REA diagram dapat kalian gunakan dengan baik dan dapat memodalkan sistem dengan jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.